KOMJEN BUDIGUNAWAN Putusan Hakim Sarpin terkait penetapan tersangka dari KPK kepada Komjen Budigunawan membawa efek yang sangat besar. Cerita kemenangan pra-peradilan Komjen Budigunawan menjadi inspirasi bagi para tersangka tindak pidana korupsi lainnya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Salah satu tersangka tindak pidana korupsi yang sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilannya adalah mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali atau SDA mengajukan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 pada pertengahan Mei tahun 2014. Sudah hampir satu tahun dari penetapannya sebagai tersangka, proses penyidikan kasus Surya Dharma Ali belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Selasa lalu, Surya Dharma Ali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa. Kuasa hukum SDA, Antonio Silitonga, berdalih SDA tidak hadir karena sedang mengajukan pra-peradilan. Supaya tidak ada langkah-langkah yang terlalu jauh diambil oleh penyidik, sementara masih ada kemungkinan, ya di dalam pra-peradilan itu kita nggak tahu lah apa akhirnya nanti, masih ada kemungkinan, terbuka kemungkinan bahwa nanti ada suatu putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangkannya tidak sah. Jadi untuk menghindari langkah-langkah yang terlalu jauh dari penyidi, kita minta KPK untuk menghormati proses hukum yang sudah kita ambil. Pihak KPK pun siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan SDA. KPK juga akan menghargai dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tentang adanya tuntutan pra-peradilan dari saudara SDA, pertama kita harus menghargai. Pra-peradilan adalah sebuah hak dari seorang yang dinyatakan tersangka, walaupun sebelum-sebelumnya terjadi perdebatan, apakah penetapan tersangka itu bisa diajukan ke pra-peradilan. Tapi kenyataannya fakta hukum yang terakhir adalah bahwa pra-peradilan itu diterima. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Surya Dharma Ali terhadap KPK akan digelar Rabu Pekan Depan. Sidang pra-peradilan ini akan dipimpin Hakim Martin Ponto Bidara. Tapi kalau kita loh ya bisa kita kembangkan. Ya, Amirsa untuk membahas gugatan pra-peradilan Surya Dharma Ali terhadap KPK, di studio berita satu telah hadir kuasa hukum Surya Dharma Ali, Hamfrey Jemat, dan juga pengamat hukum dari Universitas Berita Harapan, Dwi Putra Nugraha. Selamat pagi Pak Hamfrey, selamat pagi Mas Dwi. Saya ke Pak Hamfrey dulu Pak, kenapa akhirnya pihak dari Surya Dharma Ali ini mengajukan pra-peradilan? Pandasannya apa? Apakah mengugat status tersangkai juga atau ada hal lainnya? Ya, jadi begini, ini kan akumulasi dari sembilan bulan, nasibnya yang tidak menentu gitu ya. Sejak beliau itu ditetapkan jadi tersangka tanggal 22 Mei 2014. Tapi bukan hanya soal sembilan bulannya saja, tapi apa yang terjadi selama sembilan bulan tersebut begitu? Yang terjadi sejak beliau dinyatakan sebagai tersangka itu, ketidakjelasan proses hukumnya sebenarnya. Dimana dari... Ketidakjelasan seperti apa? Bisa kelihatan kan dari komentar-komentar yang diberikan hampir semua pimpinan KPK, bahwa katanya masih dicari bukti-bukti penguatnya, bahwa berkas tidak bisa sampai 50%, baru 20%, bahwa ini ada kesulitan untuk mencari bukti-bukti karena di Arab Saudi, ya. Dan kemudian mengenai kerugian, belum bisa dirumuskan untuk itu, dan juga katakanlah perlu upaya yang sangat lebih jauh lagi, seperti mutual legal assistance karena itu lokus deliktinya di Arab Saudi. Nah jadi kita berpikir, loh ini katanya sudah penyidikan, seharusnya kan ditetapkan seseorang sebagai tersangka kan bukti permulaan yang ada itu, ya sudah ada. Nah jadi kalau seperti itu, penetapan tersangkanya kita anggap ya terlalu dini, terlalu cepat, padahal kalau dilihat dari namanya penyidikan, itu proses pendidikan itu sudah berjalan, sudah terang mengenai bukti-buktinya, sudah bisa menyatakan seorang sebagai tersangka, ya. Jadi dengan demikian seharusnya nggak ada keraguan-keraguan lagi, tapi kalau dilihat, ini kan mudah disersing, keraguan-keraguan itu sangat kuat sekali begitu. Bahkan itu sampai... KPK kan memang selama ini juga selalu berhati-hati, Pak. Nggak berhati-hati, ceroboh kita bilang. Ceroboh. Nah yang berhati-hati itu waktu jaman... Ketika dikasih selain Miranda Gultom itu kan berapa panjang waktunya, kemudian sampai kemudian dia ditahan. Nah bukan Miranda Gultom masalah. Coba dong lihat waktu ada satu acara yang dibilang oleh penyidiknya, Miranda Gultom nggak ada kesalahannya sama sekali. Dia penyidik di dalam sana, dia bisa bilang begitu. Bukankah Pak Ruki juga, ya sebelum jadi itu ya, pimpinan KPK yang sekarang ini, kan bilang, waktu jaman saya itu cukup 20 hari, sudah bisa diserahkan ke bagian penuntutan. Dan juga alat buktinya bukan 2, 4 katanya. Berarti proses penyidikannya itu rangkaiannya itu udah berjalan cukup lama. Setelah jelas orang itu memang dengan alat bukti yang dikumpulkan itu, dianggap cukup, entah 2 atau 4, jadikanlah dia tersangka. So, celah inilah yang kamu digunakan untuk memasukkan peralilan. Ya itu sangat jelas kok hal seperti itu. Nanggapan ya Mas Di? Ya, kalau saya sih pertama ini mengucapkan selamat dulu lah untuk Pak SDA, karena kemarin sudah dipetun menang gitu ya. Tahap untuk sebagai P3 ini kan, P3 yang muktamar Jakarta ya Pak ya? Ya, muktamar Jakarta. Yang dimenangkan petun, walaupun nanti masih berlanjut begitu. Nah, untuk menanggapi sebenarnya peradilan ini, peradilan Pak SDA, berkembang sekarang kan namanya Sarvin Effect gitu ya. Sarvin Effect ya. Bukan Joko Effect saja, tapi Sarvin Effect dan ini judulnya Ramai-Ramai Penelakukan Pengajukan Peradilan. Nah, dalam konteks ketatanegaraan, itu pasal 24 ayat 1 jelas mengatakan kekuasaan kaki mantu berdeka untuk menelenggarakan, menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di sini harus dilihat memang saya banyak yang mengatakan ada pro dan kontra terhadap keputusan hakim Sarvin, tetapi paling tidak kita bisa melihat dari dua pendekatan begitu. Dalam kacamata hukum itu selalu ada dua filosofi yang berkembang. Filosofi bahwa ini progresif ya, ada bukan hanya legalistik tetapi juga melihat, jadi hukum bukan, hukum tidak asosial. Hukum itu juga harus melihat moral, harus melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang dimainkan oleh Pak Hakim Sarvin ini, tetapi ada juga yang mengatakan hukum haruslah positifistik. Nah, ini yang berkembang akhirnya turunannya terakhir, itu kan pure theory of law. Jadi, hanya hukum dijauhkan dari anasir-anasir politik, ekonomi, hanya hukum tok, hanya melihat hukumnya. Nah, kalau balik lagi dengan aturan kita yang ada, seperti itu. Lagi-lagi kan yang digugat ini adalah masalah penetapan status tersangka. Kita tahu bahwa ketika di awal ini, ketika kasus Komjen Pol BG mengajukan pra-peradilan, semua pada bilang, banyak pihak yang mengatakan bahwa itu sebenarnya salah alamat, karena status tersangka itu bukan objek dari pra-peradilan. Iya, jadi memang kalau mau lihat dari pasal 77 jelas ya, tetapi sekali lagi begini, lembaga pra-peradilan, semasa saya sekolah dulu, itu disebutkan bukan sebagai upaya hukum. Jadi upaya hukum jelas, pertama masuk banding dan akhirnya naik begitu ya, tetapi ini sebagai alat kontrol. Kalau kita lihat balik zaman dulu, ada yang namanya habeas corpus, itu lembaga, di mana raja seenak-enak ya, menangkap, menahan, begitu ya. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata yang namanya status tersangka, itu tanda kutip menjadi main-mainan untuk karakter assassination. Menjadi dibunuh karakternya, dicap aja dulu, tersangka. Nah, ini dilihat akhirnya, inilah yang dikembangkan oleh Hakim Sarpin, bahwa bukan hanya pasal 77 yang kita lihat, tetapi di-widening, diluaskan, diinterpretasi. Nah, tetapi bagi teman-teman yang positivistik, jelas mengatakan bahwa ini semestinya harus NO. Jadi, mestinya masuk gugatan itu langsung dikatakan tidak dapat diterima sebenarnya, karena bukan rana. Berarti salah ini yang kemudian dipakai, Pak? Jadi begini, masalah hukum ini kan sebenarnya, ya tadi kalau positif legalistik itu kan seolah-olah perlu adanya kepastian hukum. Tapi selain kepastian hukum kan perlu juga ada keadilan. Dan kalau kita lihat KUHAP itu yang atur pasal 77, yang limitatif mengenai pengajuan peradilan, itu tahun berapa? Tahun 81. Nah, sekarang dunia internasional juga sudah berkembang. Yang tadi saya bilang, ICCPR itu sudah memang mengakomodir untuk orang bisa, katakanlah, memulihkan haknya. Dan RUKUHAP juga sudah di sana, yang tadi dibilang oleh Pak Dwi itu, memang ada sistem pengawasan dengan hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan. Jadi kalau orang ada proses penyidikannya, penontonnya tidak benar, dia bisa mempersoalkan itu, bahkan juga sangat cepat sekali. Di luar itu 1x24 jam, ada juga 2x24 jam. Bahkan kalau nggak salah, di RUKUHAP itu juga sangat cepat sekali untuk itu. Nah, ini kan berarti pemulihannya sangat cepat. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Hakim Sarfin itu bukan suatu hal yang aneh sebenarnya. Tetapi karena ini menyangkut kasus yang menjadi perhatian, sehingga orang akhirnya punya bermacam-macam pemikiran atau pendapat begitu. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat, pengajuan para peradilan yang diputuskan pengadilan, bukan pada waktu Komjen BG ini saja. Sebenarnya yang dilanggar penyimpangan dari Pasal 77, itu juga ada mengenai soal penyitaan. Itu kan juga nggak ada di Pasal 77. Tapi pengadilan Negeri Bengkayan itu udah memutuskan. Nah, sebelumnya, tahun 2012, itu juga ada para peradilan untuk kasus yang lain. Nah, Pak, kemudian kalau untuk mempersiapkan para peradilan ini, pasti kan ada barang-barang bukti yang kemudian akan diajukan oleh pihak dari Pasal Hukum Suri Darma Ali. Ada. Kira-kira apa yang akan? Nggak boleh dikasih tahu sekarang. Kami KPK dengar gimana? Lawyer nggak boleh bicara seperti itu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbicaraan. Yang lain aja, Pak. Jangan begitu. Bisa kami akan segera kembali saat lagi.